Jadi pada minggu lalu, gue, Adam, dan Bo pergi ke suatu tempat di wilayah Bogor Dimana disana itu ada tempat pemandian air terjun dan juga bukit Niat disana itu sebenarnya kita bertiga cuma ingin rekreasi sekedar untuk refreshing di alam Namun ternyata di setiap tempat itu memiliki kisah mistisnya tersendiri Kita gak habis pikir dan gak kepikirin sama sekali sih Niatnya cuma untuk rekreasi, ternyata salah satu pemandu kita yang bernama Mas Udin Memiliki sebuah kisah mistis yang dimana itu dialami oleh keluarganya Dan sampai-sampai keluarganya sendiri itu pernah menjadi korban yang bisa dibilang ulah dari santet Dan disitu pada malam itu gue mendapatkan sebuah gambaran yang banyak Adam juga mendapatkan gambaran Dan pas perjalanan itu kita memutuskan untuk menuju lokasi dimana rumah waktu si Mas Udin ini keluarganya terkena santet Dan banyak sekali serangan-serangan astral yang kita alami yang mungkin kalau kita jelaskan Kan mungkin menganggap ini suatu hal yang apa sih gitu Suatu hal yang gak masuk akal, gak sesuai logika ya Tapi ini yang kita alami Ya mungkin kalian bisa mencerna Mulai dari serangan ulat bulu dan juga gambaran di kepala gue Mengunculkan ada suatu seperti sebuah sambuk yang gue temukan itu Untuk ditancapkan di lokasi dimana rumah yang memakan korban Akibat ulah santet tersebut Ya mungkin di video ini bisa menjelaskan Inilah video dari dimensi horror Yang dimana pertama kali kita terjun ke lapangan dan juga mengatasi suatu masalah dari klien Ya pasti dengan hal-hal yang berbau magis Gampangnya di sini Gampangnya di sini Kodok-kodok Gampangnya di sini Gampangnya di sini Gue jarang batuk ya Ini cewek dalam ya? Ya Bu, ya? Bentar ya? Dalam baru cewek Di sana sih Pak, dia nggak mau nyamperin Dia mundur, Pak Mundur dia Dia mundur jadinya Mungkin energinya kalah kuat ya Mundur dia Ada buji Enggih ya? Enggih 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 Ini tadi udah nanam apa sih Suatu kayak Kuncian yang tadi Saya dapet di sana Karena sebelumnya di rumah tadi ngobrol-ngobrol Masnya yang selaku dari pas ini kita Kita ngobrol dan gue dapet gambaran tuh Kayak suatu Sambuk ya Ketemulah tadi pas jalan Itu pas nyari lokasi titiknya Bentuknya kayak serabut-serabut Dalamnya itu kayak ada Tulang-tulang 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 Dari pohon tersebut Kita cempin sini dan Satu dibuang ke sawah Satu dibuang sini Ya dan udah netral sih Itu kayak ngelepas Di rumah sini ada sesuatu Cuma dia nggak mau dikanggu Dia cuma ngitip doang Dan dia nggak mau keluar Pak ya Dalam aja udah ngurung diri Tentunya nggak mau keluar Tapi jangan-cangan lagi kita masuk Kanggu Jadi seperti itu dia ngomong Sekarang ini aja Sampai itu tadi ruang tamu bener Nggak tahu Kata masa itu dulu ruang tamu Waktu masih utuhnya Tapi kan udah jadi lahan kosong Gue buka Dan tadi gue sih itu kayak ruang tamu Perkumpulan mereka Para mahluk itu jadinya Mas duluan nih Kita mau ada komunikasi Tiba-tiba Tiba-tiba Mata lu merah Adam coba lihat Oh Merah kiri kanan Dari darah ya Coba lihat Pak Kayak merah mata Adam tuh dulu ya Tadi nggak ini Ini kayak punggul arah pecah Coba langsung lah Adam Coba langsung lah Adam Gue terlalu over Ini Membukanya Gue bukain disini Ya belakang apa itu? Wah, datang dah ya Depan-depan ini kita ada yang mencoba mau ini Kita nggak gangguin aja, kita ngundur Mau gimana? Ternyata dulu Dikomunikasikan aja dulu Kita nggak ganggu, kita cuma nampan ya Sosok besar di sini, di bawah hitam Mereka kayak ngapain masuk ke daerah gue Mereka kayak sama mereka mau datang dulu Ini pas di depan sini, di depan diri Tadi itu dibatang ini sama angin yang kencang datang Sebelah kanan gue ada yang menaik menaikin Sebelah kanan gue ada yang menaikin Sebelah kanan gue ada yang menaikin Sebelah kanan pak ada yang menaikin Ini kayak pengguna di sini aja Jadi saat kita tarik di atas itu merupakan wilayahnya mereka Agak unik sih Jadi ini wilayah manusia, rumah masjid Di situ cony jarbometer itu wilayah mereka Para maluk asral Dan tadi saat kita turun, masih turun Ada satu angin, kencang banget Itu satu titik doang Kalau angin logikanya, kalau angin datang dari alam Nyebar Ini satu titik kayak berasal tonjok Terus nggak lama, di depan ada sosok bayangan hitam Tadi yang gue lihat Dan disitu langsung datang dari jauh Dia ngomong kayak Ini wilayah dari aku usahan gue, lu ngapain? Ngapain yang utratik? Dia ngomong seperti itu Lalu tadi ada komunikasi Si bawah sempet batuk dan batuknya langsung hilang Yang sekarang si ada yang kondisi matanya merah Kalau dari gue sih bisa dibilang Ya sesuai dari awal Bisa dibilang si pasien ini bisa dibilang sudah di luar dari zona Kata santet lah Ya bisa dibilang Nah poin satu kita Benar kata Vicky Kita ke lokasi awal Tempat kasus santetnya Memang harus ada Sisa-sisa energi dan asrang ya Vicky Tapi tidak berlanjut Ke Apa Ke next objeknya Seperti itu Kalau gue lihat Dan terus kan Vicky pun udah melakukan sebuah penetralisiser Apa Penetral Bisa dibilang Ke lokasi Sebuah awal kasus penyantetan Yang bisa dibilang Nah Kita pun sudah Endingnya bisa dibilang Sudah melepaskan sebuah Apa ya Energi lah Supaya gak ada gesekan antara Kita semua yang ada disini Ke mereka Karena Sangat memakan energi banget ya Vicky Bisa dibilang Banyak orang-orang yang dampaknya gitu Gak baik lah Buat kita juga gak baik Buat mereka juga gak baik Buat si Sekitar sini juga Atau manusia sekitar sini juga gak baik Mengganggu ya Apa ya Kenyamanan lah Buat semuanya bisa dibilang Oke Gitu aja kali ya Cuma tadi tuh sekunti lalak dateng itu gak apa ya Hebo deh Jadi Sempet Vicky melakukan sebuah komunikasi Untuk Penetralan bisa dibilang Tapi Ada lagi sosok yang bisa dibilang Lebih ke kaget ya Vicky Kaget sih Udah pagi udah pagi gak apaan Seperti itu Lebih ke kaget ya Tapi udah selesai sih Udah gak ada masalah sih Iya Banyak orang kepo Iya Kita belajar bisa dibilang Kalau bermain di outdoor Terkadang banyak yang keundang ya Vicky Bisa dibilang Gak satu Gak satu dari Apa ya Bisa dibilang Yang kita tuju Tapi bahkan ada-ada yang lain Jadi si Adam udah nemu 2 cimat ya Satu kaca Satu kayak biji gitu ya Di atas pintu ya Nah ini dari si mas Yang langsung tadi Bambu yang ditulis Luisan gitu sih Ini dipercaya katanya sih Untuk apa katanya Untuk menangkal ya Tapi sebenernya kita sebagai manusia Gak salah percaya Wagi gini kan Benda cuma biasa Malah Sudah nyembang Kalau dikasih energi Energi gitu Malah negatif Nempel Takutnya malah kita dibikin Parno Parno Dari mas sendiri Udah ikhlas nih mas Buat dibuang ya Jadi jembat ini kita Ada tulisannya kali Disorat Disorat Tulisannya Gak tau sih Kayak simbol-simbol Tulisan harap Energi Yang empunya Dari Benda tersebut Kan jenis-jenis Energi Ada yang hitam Ada yang putih Nah itu pasti bentrok Nah itu rumah Pasti udah gak netral Satu sisi Barang kita bisa makin korus Energi kita sedot Memang setiap hari Jadi bawahnya Makin parnoan Itu rumah udah gak berkah Kalau buat gue Kebanyakan Ciman energi-energi Dijar lebur ya Ini gak akan ada gunanya Kalau untuk santet Yang model Kalau kita ngomongin Santet yang model tinggi Sampai bisa Melanyapkan yang orang Ya Bisa dibilang Ini gak kepake Benda-benda seperti ini Gak kepake Yang kepake itu Ya doa Sama keyakinan kita Tanem halus bonok Halus bonok Halus bonok Tala Bisa bilang Aduh ke Tuhan Kita masing-masing Nah mungkin Sekarang Fiki mau buang Ya Ada pocong di bawah Ada pocong Ya buang ya Itulah Terima kasih Terima kasih sama bang-bang Sudah mau mampir lagi ke sini Sudah jauh-jauh dari rumah Sikmas Dari bawah Mau naik lagi ke sini Benar-benar mau bantuin Mau nolongin Mudah-mudahan dibalasi sama Agus Ya Allah Amin Kasih kesehatan sama bang Kebanyakan kebetulan Banyak rezekinya aja deh Amin Saya ucapin banyak Terima kasih aja Dari perwakilan dari keluarga ini Sama-sama ibu Oke jadi Kalau menurut dari gue Pandangan gue secara Orang normal Kita dalam semua bisnis Atau apapun itu Pasti ada yang namanya Gak suka-gak suka Dan pasti melibatkan Alam goib gitu kan Tapi balik lagi Kemalai diri kita masing-masing Kita tetap harus Lebih ke Percaya dengan Jalan yang Semenur kepercayaan kita masing Adalah Tuhan Gitu Jadi mungkin Semua jimat sudah dibuang Kita hanya bisa Mencoba untuk Berdoa dan Menyelesaikan ini Dan balik lagi semuanya Kepada individu masing-masing Sepertinya Bener dan Jadi gitu aja Untuk penelusuran kita kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan ini adalah episode pertama Dari Dimensi Horror Goes to Home Jadi buat kalian semua Yang jika ada Mungkin Kasus menarik Mungkin bisa kita bantu Tanpa dipungut dia Sama sekali Kita disini tidak ingin Mencari uangnya Disini ada Kita hanya ingin membantu Dan Semoga Di dalam konten ini Ada pesan-pesan yang bisa Anda ambil Dan hikmahnya Dan Tidak diulangi ya Bisa dibilang ya Kalau kayak gitu Kalian Jangan lupa Untuk terus di Dimensi Horror Dimensi Yang penuh Dan misteri Selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya